Mengapa Trader selalu Loss? Saya akan menjawabnya dalam video ini tanpa basa-basi dan tanpa jualan mimpi. Halo Traders, kembali lagi bertemu dengan saya, Setia Wibowo, di materi edukasi Forex dan Goal. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel Youtube saya, saya mengucapkan selamat datang. Anda bisa subscribe di channel Youtube saya dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi Forex dan Goal seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan bagi para subscriber, saya mengucapkan terima kasih karena telah setia nonton video-video saya. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Mengapa banyak sekali Trader Forex Retail yang Loss di market? Padahal sudah ikut kursus trading di mana-mana, materi edukasi gratis juga tersedia di mana-mana, termasuk di channel Youtube saya. Layanan signal berbayar juga berserakan di mana-mana, ada copy, trade, pump, dan lain sebagainya, yang semuanya mengklaim bisa membuat Trader profit. Akan tetapi tetap saja itu tidak menjadi solusi bagi Trader. Lalu sebenarnya, di mana sih letak kesulitan trading itu? Keahlian dalam menggunakan metode trading, baik teknikal maupun fundamental atau metode lainnya, ternyata bukan jawaban ya, karena banyak sekali yang jago metode akan tetapi tetap saja loss tradingnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kuncinya ada di mental atau psikologis ya, bahwa teknik itu kontribusinya hanya 10% saja, sedangkan faktor mental itu berkontribusi sebanyak 90% dalam menentukan kesuksesan trading. Saya setuju dengan pendapat ini ya, pada video ini saya ingin menjabarkan dengan lebih rinci sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Menurut saya kesulitan trading yang paling sulit itu ada dalam 3 hal ini ya, yang membentuk lingkaran setan yang tidak terputus-putus, yang selalu menjadi penyebab Trader retail selalu loss. Pertama adalah modal yang kecil tapi ingin cepat kaya ya, perlu dicatat yang menjadi masalah bukan modal kecilnya akan tetapi cepat kayanya ya, jadi tidak perlu berkecil hati jika modal Anda kecil. Kedua, karena modalnya kecil tapi ingin cepat kaya, maka Trader tergoda untuk mengambil resiko yang besar main pakai lot gede. Ketiga, yang adalah sebuah konsekuensi logis dari lanjutan poin pertama dan kedua tadi, Trader kemudian menjadi mendewakan metode yang punya winning rate yang tinggi ya, di atas 70 bahkan 80 persen. Ini adalah sebuah kesalahan mindset, karena winning rate itu butuh sampel yang banyak, ratusan mungkin ribuan kali trade. Sedangkan Trader retail itu yang karena modalnya itu kecil dan tergoda ambil resiko yang besar, modalnya hanya cukup buat 10 hingga 20 kali trade saja ya, sehingga hal itu membuat winning rate menjadi tidak ada gunanya sama sekali karena sampel tradingnya terlalu sedikit. Jadi meski menggunakan sistem yang winning ratenya itu tinggi, akan selalu gagal. Karena di samping hanya bisa direalisasi dalam jumlah trade yang banyak, winning rate juga sifatnya hipotetical dan berubah-ubah setiap saat. Bulan ini bisa 80 persen, tapi bulan depan bisa hanya 30 persen saja, bahkan kurang akurasinya. Kemudian karena trading menggunakan lot yang besar, maka mental atau emosi trader itu menjadi rusak ketika mengalami loss, apalagi loss yang beruntun ya. Dan ketika mentalnya itu sudah rusak, mustahil bisa mengambil keputusan trading yang baik. Yang ada adalah gaya trading yang destruktif ya, seperti tidak punya trading plan, nggak mau pakai stop loss, trading FOMO, balas dendam, dan lain sebagainya. Ketiga hal tadi bagaikan lingkaran setan yang membuat trader terus mengalami loss ya. Dan kalau sudah seperti itu, margin call tinggal nunggu waktu saja. Ini memang sangat ironis sekali ya teman-teman semua, pengennya cepat kaya, tapi selalu berakhir tragis. Lalu solusinya gimana Pak Setio? Ubahlah mindset Anda tentang bagaimana cara mendapat profit di industri forex trading ini. Yaitu bukan dengan motivasi ingin cepat kaya dalam waktu singkat dan main lot gede, akan tetapi dengan mencari profit kecil-kecil namun konsisten, dan kemudian perlahan-lahan dalam waktu bertahun-tahun, modal Anda diharapkan berkembang dengan prinsip compounding atau bunga-bunga, sekaligus menjaga resiko tetap kecil dengan hanya meresikokan 1 hingga 2 persen saja per trade. Video khusus tentang manajemen lot size dan teknik compounding sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman semua, dan bisa Anda tonton setelah ini. Tidak ada jalan pintas untuk menjadi kaya termasuk di forex trading, meskipun penggunaan leverage yang tinggi memang memungkinkan orang itu untuk melipatgandakan modal di forex. Tapi Pak Setio, ada loh trader yang main lot gede, profitnya gila-gilaan, dalam jangka waktu pendek, dalam sekian bulan atau setahun ya, itu bisa ratusan bahkan ribuan persen. Pertama, hal itu memang bisa saja terjadi, karena seperti yang sudah saya singgung tadi ya, penggunaan leverage yang tinggi dan lot size yang besar memungkinkan hal itu. Di dunia judi, cerita-cerita seperti itu sudah umum ya, teman saya pernah hanya dalam 3 jam saja main judi untung ratusan persen. Tapi setelah itu, ludes semua. Banyak yang tahu ya, cerita kemenangan besarnya itu tersebar di mana-mana ya, tapi hanya keluarga dan teman dekatnya saja yang tahu, bahwa hasil akhirnya sangat mengenaskan ya, sampai akhirnya dia kapok bermain judi. Saya menduga cerita-cerita sukses trader forex sama seperti itu ya teman-teman semua. Belum lagi cerita-cerita yang tidak bisa divalidasi kebenarannya ya, yang hanya dibuat untuk konten marketing belaka. Ketika ada yang sukses, profit gede gitu ya, itu langsung di blow up ya kan buat bahan marketing. Tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, memanfaatkan sifat seraka orang agar ingin cepat kaya, sehingga melakukan praktek trading yang keliru ya, seperti over trade dan penggunaan lot size yang terlalu besar. Padahal dari 100 orang belum tentu ada satu yang bisa begitu ya, dan kalau ada satu yang bisa begitu, belum tentu dia bisa mengulangi lagi kesuksesannya itu di bulan depan atau tahun depan. Karena biasanya seperti kasus teman saya tadi itu, endingnya selalu berakhir tragis. Pak Setio, Anda nggak fair ya, karena membandingkan forex dengan kasus judi. Pertama, teman-teman semua, di forex juga banyak kok kasus trader itu menang banyak, tapi kemudian hancur semua pada akhirnya ya. Jadi fenomena ini juga kita temui di dunia forex. Kedua, menurut saya, ketika trader menggunakan lot yang terlalu besar, sehingga mengambil resiko yang besar, misalnya 10% per trade, itu memang sudah bukan trading lagi ya. Itu bukan investasi lagi namanya, tapi memang sudah masuk ke ranah judi. Karena memang mindset judi itu seperti itu ya, pengen cepat kaya. Sedangkan mindset trading yang benar, itu adalah memupuk profit sedikit demi sedikit, yang diharapkan itu bisa mengembangkan modal kita dalam jangka waktu panjang. Cerita-cerita trader sukses yang banyak beredar di iklan dan konten marketing sekarang ini ya, teman-teman semua, itu tidak akan membantu Anda ya. Apalagi kisah-kisah dan screenshot ya, yang sekedar klaim profit besar, namun tidak bisa divalidasi ya, hanya berdasarkan pengakuan atau history trading dari broker yang unregulated atau broker yang tidak berizin, yang mana potensi manipulasi history trading itu besar ya, itu tidak ada gunanya bagi Anda. Malah akan merusak mindset Anda, mengiming-imingi Anda dengan mimpi kaya dalam jangka waktu yang singkat ya. Industri forex, sorry to say, banyak diisi dengan sampah-sampah seperti itu. Lalu Pak Setio, apakah kalau sudah trading pakai cara yang benar, mindset-nya juga sudah benar, disiplin money management-nya, pakai lot size kecil, itu apakah ada jaminan pasti profit? Jawabannya adalah tidak ya. Ini juga adalah hal yang bikin trading itu sangat sulit dari sudut pandang psikologis ya, teman-teman semua. Sudah trading dengan cara yang benar, eh masih bisa loss juga, dan tidak ada jaminan profit, bahkan bisa kena margin call ya. Saya sendiri terus terang saja, nggak sekali dua kali kena margin call juga ya, meski telah trading dengan cara yang benar, dan sudah mengatur resiko dengan hati-hati. Itulah fakta trading ya, teman-teman semua. Kita dihajar market, bangun lagi. Dihajar lagi, bangun lagi ya. Jadi trading memang seperti itu. Jangan dipikir hanya ada enaknya doang. Lalu Pak Setia, kalau tidak ada jaminan profit, meski sudah trading dengan cara yang benar, ya mending hajar aja loh, gede aja sekalian. Iya kan? Toh sama-sama tidak ada jaminan profit ya. Mungkin ada dari antara Anda yang berpikir seperti itu. Namun begini ya teman-teman semua, konsepnya tidak seperti itu ya. Ketika kita trading dengan cara yang benar, itu meski tidak ada jaminan profit, tapi kita punya peluang yang lebih baik di jangka panjang. Karena trading itu memang adalah soal peluang, dan tidak ada kepastian. Sedangkan ketika kita menggunakan cara trading yang keliru, kita tidak punya peluang sama sekali di jangka panjang ya. Di jangka pendek bisa saja untung besar, karena pakai lot gede. Iya kan? Akan tetapi di jangka panjang, kantong bandarlah yang penuh dengan uang Anda. Terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman semua, dan jika Anda punya komentar, silakan tulis aja di kolom komentar ya. Dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan bisa share ke media-media sosial, agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan!